Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Takalar melaksanakan kegiatan fokus grup diskusi tahap 1 Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Takalar dalam pemilihan umum tahun 2024 di Cafe Sherlock Takalar pada tanggal 29 November 2022 KPU Kabupaten Takalar mengumumkan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Takalar dalam pemilihan umum 2024 yang dibagi atas 3 rancangan yang dimana KPU Kabupaten Takalar menunggu tanggapan masukan masyarakat sebelum menetapkan rancangan tersebut Ada pun 3 rancangan penataan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Takalar yang dibuat oleh KPU Kabupaten Takalar yaitu Rancangan 1, Takalar 1, Polom Bangking Utara dan Patalasa 6 Kursi Takalar 2, Polom Bangking Selatan dan Manggarak Bumbang 8 Kursi Rancangan 2, Takalar 1, Manggarak Bumbang dan Patalasa 9 Kursi Takalar 2, Mabakas Sungguh, Galesong Selatan, Sanrobone dan Tanakeke 7 Kursi Takalar 3, Polom Bangking Selatan dan Manggarak Bumbang 10 Kursi Takalar 4, Galesong dan Galesong Utara 9 Kursi Rancangan 3, Takalar 1, Polom Bangking Selatan dan Patalasa 8 Kursi Takalar 2, Mabakas Sungguh dan Manggarak Bumbang 6 Kursi Takalar 3, Galesong Selatan, Sanrobone dan Kepulauan Tanakeke 6 Kursi Takalar 3, Galesong Utara dan Galesong 9 Kursi Takalar 4, Polom Bangking Utara 6 Kursi Yang hadir dalam kegiatan fokus grup diskusian KPU Kabupaten Takalar adalah Ketua dan Komisioner KPU Kabupaten Takalar Ketua dan Komisioner Bawaslu Kabupaten Takalar Dr. Risma Niswati Akademisi Atta Hirianas Pemerhati Kepemiliwan Dr. Sabari Peneliti Kapiduk Capil Kabupaten Takalar Sekretaris Sosial dan PMD Kabupaten Takalar Dinas Bapelitbang Kabupaten Takalar Jadi hari ini kita di Kabupaten Takalar mengadakan TPD yang sepertinya masih terbatas terkait dengan penguatan tiga rencana pengusulan dapil untuk pemilu 2004 Tadi kita membahas ada tiga rencana yang menjadi dengan kita untuk mengusulkan Tiga rencana itu yang kemudian kita bedah dan aspek sistem pengusulan dapilnya yang itu apakah memenuhi atau tidak Kita melibatkan beberapa instansi yang berguna langsung dengan kebagian wilayah kita termasuk Melibatkan dari tim promos Mulakan tim promos dari akademisi peneliti dan penelenggara yang banyak mengetahui tentang mekanisme pengusulan dapil ini Dari tiga rencana itu yang kita usulkan Karena di takalar ini mengalami penambahan penduduk dari 30-35 kursi Yang mengharuskan harus ada perubahan dapil yang sebelumnya diperlukan di tahun 2019 Itu buat tiga dapil Karena sekarang akibat pertambahan penduduk Mengakibatkan itu harus dibubah Dan tiga rencana itu rencana pertama Wilayahnya adalah kolombak yang selatan dengan mengarah kembang Kemudian poluk dengan pertalesan Kemudian Santrobone, Mabsu, Tanah Kekbeda, Galisong Selatan Sementara dapil Galisong Utara dengan Galisong Kemudian itu yang kebagian di rencana satunya Kemudian rencana tuanya bersama dengan rencana satu Coba perbedaannya Kejamatan Marbo bergabung dengan pertalesan Sementara dapilnya sesuai Kemudian di rencana ketiga dengan sistem lima dapil Dengan posisinya poluk tersendiri Pembangkian Utara Kemudian Pembangkian Selatan bergabung dengan Empat alasan Itu semua dan menjadi lima dapil Tetapi itu belum final Dan ini masih dalam tahap FGD Yang selanjutnya setelah tahapan FGD Kita lanjutkan dengan uji pabrik terhadap tiga rencana ini Untuk mendapatkan masukan Dari yang berkompensi antara penyusunan dapil Terutama partai-partai politik Nah itu Yang tahap awal ini kita lakukan Dan akan berlanjut ke FGD Untuk penguatan lebih Penguatan lebih komprehensif terhadap Semua rencana ini Supaya rencana ini betul-betul Memenuhi aspek Tujuh prinsip dalam penyusunan dapil Saya kerencuk